selamat datang teman-teman sekalian kembali lagi bersama gue Zinepir dan di video kali ini kita akan melanjutkan lagi game Genshin Impact oke kali ini di Genshin Impact kita akan story ini guys storynya si Emily ini masih ada waktu untuk bannernya 6 hari sebelum kita menuju ke Natlan ya guys lebih tepatnya seminggu sih ini dan sebelum kita ke Natlan lebih baik kita selesaikan dulu story yang ada ya guys ya yang chapter si Emily ini chapter form The Umbra oke ini pengenalan karakter si Emily kita langsung buka aja ya guys untuk questnya nih kita juga bisa lebih tiket dengan si Emily dengan mengecekkan quest ini guys wait seinget gue Emily tuh karakter content kok dia ada di Sumeru ya atau gua aja yang salah mengira guys kalo dia itu sebenernya mungkin karakter Sumeru oke oke sebenernya ini karakter story gak usah dikerjain sih kita langsung aja karakter story aja semuanya tapi tetep aja guys mending kita kerjain aja ya langitnya penuh dengan bintang guys kita ada di pelabuhan Ormos nih dan ada Tignari disana nanti MC dulu biar lebih kerasa ke storynya coverをかける前に kiri fukiで適度に水をあげて 湿度を保つようにと 彼には話したよね Sanjayが今後も ruri-uriを sabotenのように sewaをするなら その分の損失は 彼の食費からさっぴかせ そしたらあいつは sabotenすら食べられなくなるな Jujuいい聞かせておく やっと 2人とも 久しぶりだね どうして 俺もスコー 我々とち最近やることがなくてさ にぎやかで楽しそうな雰囲気だったから ここを見て回ろうと思って 今オルモスコーでは 各国の植物を展示する ババババババババババババババが ててててんのきゃんかすぐBGM-nya Tidari! Oh bisa begitu, maka nubi beracun nih kerennya bohong kutih Ternyata, Ternyata akan sebarang berhubungan, kita lihat sepatu ke depan Ternyata, Ternyata akan sebarang berhubungan, kita lihat sepatu ke depan Chapter Pemum de Ambra, bagian 1, Utang Bunga Dibayar Darah What? Utang Bunga Dibayar Darah? Gak salah tuh judulnya Kamu kenapa? Alergi Oh ini guys, bagus nih, ini kayaknya kalung ya Kalungnya panjang juga guys, gede juga kalungnya Kamu sakit Kamu sakit Kamu sudah bisa ngomong lagi nih Jika lah, luar biasa Kamu sakit Kamu sakit Kamu sakit Terima kasih telah menonton! 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 Ikat cerah menonton! Terima kasih telah menonton! Agarlogo Terima kasih telah menonton! Banyak yang nyawa nih Bukan balik modal sih Tujuannya memang buat bakar duit aja Oh ini Edgar nih Kini tak kyo daya Chitomu kawate yinai Aniky Edo ga O shabeli wa oitoite Saat sa to hondai ni hairo Kiriya wa ima Anaketoshi kiriya Jepang Maa machi na saai Kaku jin ga il Govza da shite oります Edo ga sense Ha 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 Emiliya ka Annen buri da Konna ni lippa ni naru to ha ne Fontainu jah Dare mo ga shiru Choukou shi da to Kiku jajamai ka Kau sei o soru Bessu to ha Ma sa ni Kono koto ga Kensei no go shudou no o kage desu Ia iya Wata shi ha Kihon teki na tishiki o Sazuke ta dake ni sui nai Shishou to namoru no mo Hazuka shi kurai da Kore made Sumeiru de choukou ni Koumi o motu Koukou ni koukou ni Koukou ni koukou ni Koukou ni koukou ni Kami kori mo Syikau ni k challenga Kau kata nak Kau kan Kau jan sa Kau jan Kau kata nak Pなんだ Kau ama Kau 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 Kelagaknya mencurigakan Terima kasih 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 Terima kasih. 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 Jadi, terima kasih. terima kasih. Terima kasih. Terima, terima kasih. 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 iya tuh. Itu benar Karena hampir semua pasien yang aku urus sudah meninggal sebelum ditangani olehku Tentu bahwa,法医学者ってやつか? Dr. Forensik Tentu bahas pembersih Forensik Tentu bahwa,法医学者とマレショーセファントムが証拠を収集した後に 患者がこの世に残した最後の痕跡を取り除くのが私の仕事となります 配合に少し手を加えるだけで 鎮気剤は香水にも洗剤にもなる 事件の真相は誰かの手で明らかにする必要があり 患者がこの世に残した最後の痕跡を取り除くのが私の仕事となります 配合に少し手を加えるだけで 鎮気剤は香水にも洗剤にもなる 事件の真相は誰かの手で明らかにする必要があり 事件現場もまた 匂い、結婚、おぶつといったものを 誰かの手で綺麗にする必要があります jadi tugasnya si Emily ya guys ya lebih ke pembersihan gitu si Emily tuh そのおかげと言いましょうか ada dua profesi guys coy tukang pargum sama dokter forensik atau lebih tepatnya pembersih forensik gitu guys jadi kalau misalnya ada kasus atau kejadian yang berhubungan dengan pembunuhan atau semacamnya ya nah si Emily ini setelah beresin TKP-TKP nya tuh ya dengan merces pantom dia yang turun nanti buat ngebersihin sisa-sisa dari itunya guys dari kasusnya itu misalnya ada bercakdara atau semacamnya jadi dia yang ngilangin semua bau-bau yang begitu tuh sama bekas-bekas yang terjadi di kasusnya tuh guys jadi ya dia ini sebenarnya kerjasama juga sama merces pantom ya guys ya menyelidiki sama membersihkan juga tiap kita beritahu Tignari dulu coy eh gua lupa kan gua tuh bisa baca pikiran pake si ini loh guys gua bisa balik lagi gak? bentar-bentar gua bisa balik lagi gak? gua kan bisa baca pikiran pake si Nahida guys biasanya suka ada bocoran nih bentar-bentar bisa masuk lagi gak? oke 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 kamarnya si M itu mana? oke bentar-bentar guys bentar guys bentar guys bentar nah semoga belum terlambat berarti keadaannya si Edgar ini bener-bener parah loh iya gua lupa guys kalo di Sumeru itu si Nahida tuh bisa baca pikiran orang-orang guys jadi mungkin ada semacam interaksi tersembunyi gitu aduh harusnya gua lakuin juga tuh pada silpan sama si Lucien juga tuh lupa gua guys abon selalu menjelaskan semuanya oke 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 sangat berjasa bagi pelabuhan Ormos, kata si Siam ini ya. Mungkin profesinya memang bukan dokter, tapi pemahamannya mengenai anatomi tubuh manusia dan pemobatan jauh melampaui kebanyakan pelajar di dasar Amurta. Si Emily ini multi-talenta loh guys. Masih ya, kali ini adalah kawah yang bergurusan yang terpengalai. Mereka bertanya yang terpengalai. Saya... ... ... ... ... ... ... ... ... Ternyata bukan cuma di-relapse aja guys, di game juga begini loh. Banyak sekali pelajar dan peneliti alumni akademia, dan banyak pula dari mereka yang memilih karir di luar bidang ilmu darsanya. Kalau di-relapse mungkin di luar ini, di luar jurusannya ya guys ya. Lain itu bukan cuma di-relapse aja, di game juga begini loh. Oke, oke. Berikutnya kita kemana? Tunggu sampai besok. Oke, besok jam 7 sampai jam 11. Eh, benteng-benteng. 7? Oh ya, 7. Oke, jam 5 guys. Jam 17. Nanti jam 7 ya. Nunggu, menunggu, menunggu, dan menunggu. Oke, udah nih. Kita balik lagi ke hotel nih. Gimana kondisi Edgar? Syukurlah dia tidak sebetulnya terkritis lagi. Masih lemah tapi setelah cukup istirahat, dia akan segera sadar kembali. Pertanyaan apa tuh? Sampleには, Kauoriを付与する成分のほかに, Isorな gensolikが含まれていることが分かりました. Gensolik? Poton elemen, apa efeknya ketumbuh? An you can't say this. Gensolik? Dan juga tidak segera. Dan juli. Ay인데 kong sui on air in poh. Video siable. Kaya haro na tempat lainnya terkini ada. Ya! Kaya haro na tukun. Segenata sedang berdiri. Gensolik yang hatimutu. Suisi iken nanakereba, 10 tahun dikatum. Dan juli. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Jadi itu nama samaran saja. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Suara ini? Kita periksa dulu ke dalam nih. Oke kita periksa dulu. Kalian bergeras ke lorong menunjuk kamar Silvan. Ini terbuka di setiap suara kedua orang keras dan kalian pun masuk. Ada orang. Si Lucian pingsan nih. Bukan pingsan lagi tuh kayaknya. Jangan-jangan kasus yang sama dengan si Edgar nih. Emilia-san. Nah. Apa itu? Kayaknya kayaknya. Kayaknya kayaknya. Tidak. Silvan. Maaf Tuan Silvan. Tapi kali ini sudah terlambat. Wah. Jadi si Lucian udah mati coy. Yara. Sonna… どうして… どうしてこんなことに… 旅来Naman. KoriNaman. KoriNaman. 今の彼は気が動転しています。 これ以上身内の遺体を見せない方がいいでしょう。 隣の部屋に連れて行き… 彼のそばにいてもらえますか? Sampai jumpa Dia mati kutu Beda banget sama kemarin Dia kehilangan saudaranya guys Tapi itu gimana caranya loh Itu kasusnya sama kayak si Edgar Cuman gak ketolong sama si Emily Mungkin dia pernah salah jalan Tapi sekarang Paimon kasihan banget sama dia Iya sih Paimon Si Emily juga kaget itu ya Itu kayaknya Kejadiannya semalam deh Cuman gak ketahuan gitu ya Cuman ya gimana ya caranya Kalau misalnya pelakunya si Kiriya ya Itu gimana caranya dia masuk coy Orang baik atau jahat kematian orang-orang terkasih Tetaplah menyakitkan bagi keduanya Wah kok kira Cerita si Emily ini cuma tentang Parpum-parpum aja nih guys Ternyata questnya lebih dari itu loh Semua kadangan bersama sebagai saudara Usaha kegagalan kebersihan Kiriya hanya tinggal Menjadi miliknya seorang Mungkin itu yang diinkan Kiriya tuh Jejak? Oke Gimana jejaknya? Dapat petunjuk gak? Oke 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 Ceritanya tuh serius guys Gua kira cuma tentang Parpum-parpum aja ini Gimana ceritanya? Iya seribnya aja sampe bingung loh guys Kasus kemarin aja belum jelas Dan sekarang ini loh Bukan bener Jadi sekitar tadi malam tuh Cuman gak ketahuan gitu ya Kita selidiki menyeluruh dulu nih Nah TNI Oke Masa datang bertubi-tubi Apa dia meninggal selagi pingsan? Kemungkinan sih ya Periksa koper Tas ini yang berisi pakaian dan kebutuhan sendiri lainnya Berat juga Terus Amati lemari Bagian dalam lemari dibelah menjadi beberapa kompartemen Tidak muat untuk manusia bersemunyi di dalamnya Gimana kalau sekirya itu sebenarnya bukan manusia guys Periksa dupa Buangnya dupa perlahan-lahan naik ke udara Kok rasanya kayak kenal Rasanya kayak kenal Ada rasa nostalgia bagi MC kita guys Periksa pintu Pintu menunjuk ke lorong Kuncinya masih utuh dan tidak ada tanda-tanda kerusakan Tadi malam pintu ini kemungkinan besar dikunci sih Terus gimana caranya ada orang nyerang si Lucian ya Kayaknya satu-satunya cara buat masuk cuma lewat kamarnya Sylvan Periksa bunga Sudut ini penuh dengan berbagai Sudut ini penuh bunga dari berbagai bangsa Wanginya sangat amat menusuk Tidak ada tanda-tanda masuk secara paksa loh Satu-satunya jalan masuk adalah melalui kamar Sylvan Begini ya Gimana caranya masuk lewat sebelah tanpa ketahuan Sylvan Sebentar kalian curiga dia yang Gimana kalau si Sylvan sendiri yang ngeracunin adiknya guys Tidak ada reaksi ketika Tidak reaksinya ketika mengetahui adiknya Sudah tiada terlihat suju dan tulus Dan dia juga tidak punya motif Jadi kalau si Emily yang ngomong udah benar nih guys Walaupun dia bisa menyelidik kita kapi juga tuh Oke oke Dinasanya sudah dingin dan tidak ada bekas-bekas perlawanan Belum ada petunjuk lainnya juga Dinasanya belum diangkut ya soalnya masih di TKP guys Masih diselidikin Jadi belum bisa diangkut itu Setelah Kirya menyerang Edgar Aku dan adikku menjadi sangat waspada Untung si Edgar masih bisa diselamatin sama si Emily ya Tapi Sayang sekali untuk Lucian ya Gak bisa diselamatin coy Jadi Senyap, tidak ada suara Tahu-tahu keesokannya si Lucian sudah tidak ada Ada beberapa kondisi yang aku temukan dari jenazah Yaknya pupilnya melebar dan kulitnya memerah Sangat mirip dengan kondisi guru setelah diserang kemarin Jangan-jangan emang si Kirian yang nyerang Kirian ini misterius banget loh Gimana caranya dia nyerang coy Tidak ada bekas cairan apapun di mulut atau hidungnya Kondisinya mirip tapi untuk kejadiannya berbeda Jadi kecil kemungkinan kalau dia dipaksa menelan sesuatu Jadi ya kondisinya sama kayak si Edgar Tapi tidak ada bekas cairan yang dipaksa ditelan gitu Pejelasannya lebih logis barangkali dia menghirup suatu jad tanpa sadar Ya mungkin ya bener Dan menurut tugaanku kemungkinan besar jad itu adalah August Jadi August ini sebenarnya bunga beracun ya Apalagi waktunya cuma satu malam Berarti kalau lebih dari itu bisa dong Su-suhu n Susur Jangan sebab bukan Itulah ... Itu mungkin benar bagi banyak orang, tapi tidak semua Jadgar udah bisa jalan nih Masih sempoyongan coy Jangan maksain diri dong Ya enggak lah Pak Emon Itu dia keliatan kesakitan itu Cuman maksain dirilah Silvan, masalah apapun kamu mencoba menyemunyikannya Kebenaran akan selalu terungkap Heidokah Yelena, oh itu nama aslinya si Pijaya ya Yelena namanya coy Oke flashback nih Yelena bukanlah pelajar Sumeru Dia anggota Fatui yang diasingkan dari Snezhnaya Oh, anggota Fatui coy Berarti kekuatan elemen yang terdeteksi di August adalah Itu Dilution kah? Bunga August adalah varietas yang diciptakan oleh kekuatan Delution Seberbahaya itu loh guys Delution tuh Cuman dipake sama para Fatui sebagai pengganti kekuatan vision loh Plot twist banget ini guys ceritanya guys Janganから生まれた Augustusには 変異した元素力が秘められている 長年接触し続ければ 人体に害を及ぼすのだ Awalnya Yelena ingin terus Mengembangkan bunga dan parfumnya Namun tidak ada yang tau Sampai kapan parfumannya bisa bertahan Lagi pola hal itu Tidak ada dampaknya kurang biasa Menunda satu hari peluncuran produk Adalah satu hari penuh potensi kerugian Dalam segi bisnis ya Ya itu bukan bisnis lagi coy Itu mah Apa penipuan coy Meracuni orang-orang loh itu Itu cuma spekulasi si Yelena Kecil sekali pengaruhnya Jadi kalau pembahasan soal Bayater Papa Augustus untuk waktu yang lama Itu cuma spekulasi si Yelena aja gitu Kecuali pemakainya sangat pekat Terhadap pekuatan elemen Atau tidak sengaja terminum Sebotol penuh seperti Edgar Kalau tidak dipakai sampai puluhan tahun pun Juga dijamin aman Aman kalau tidak berlebihan Mungkin maksud silpen ini ya August yang kudus dan mulia ternyata Berasal dari delusion Jika kebenaran yang terungkap Bangsa-bangsa kalian akan lari semua nih Ferti Jika banyak Adiknya Perkara Adikya 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 Kalau datang ke Sumeru sama dengan menyerahkan nyawa Lebih baik kami tinggal selamanya di benteng Meropide Tidaknya Lucian tidak perlu mati Benteng Meropide lebih baik loh Terjamin guys hidup di benteng Meropide tuh guys Sama aja itu kayak hidup di ponten pada umumnya Cuman ini bedanya di penjara gitu ya Bersambungan pada tanda-tanda keberadaan Kiria Namun sekalinya aku dan adikku keluar dari penjara Dia tiba-tiba muncul entah dari mana Sudah jelas sekali siapa yang bocah itu incar August yang aslinya tidak mematikan Tiba-tiba bisa membunuh orang Ini pasti karena ulahnya juga Ya si Kiria ini mengincar orang-orang yang pernah berhubungan dengan kakaknya guys Si Yelena yaitu Silvan, Lucian, sama si Edgar Sekiranya ini ngincar mereka bertiga guys Lalu kematian Yelena apakah itu payah kalian untuk menyenangkan bukti Jujur memang sempat terpikir seperti itu Sempat terpikir Tapi menyamarkan produk yang berada di pasaran Dan tidak ada yang menanyakan soal identitas palsu Yelena Tapi kalau sampai mercas phantom merisa kebun bunganya Tamat sudah Hubungan Yelena dengan Fatui Penggunaan Delusion semuanya akan terbongkar Oh Yelena mengorbankan diri guys Bahkan sebelum kami berhasil menjalankan rencana Yelena mendahulik kami Dia membakar kebun bunga dan dirinya sendiri Kalau itu Mortis mau menyenangkan bukti Kenapa dia juga harus ikut terbakar Iya nih Pertanyaannya benar nih sekolah ini Oh ada pilihan seperti itu juga kan Aku sempat berpikir lama tentang itu Tapi sekarang aku baru paham alasannya Semua itu dilakukan demi sang adik Kiria Begitu coy Jadi si Yelena dan adiknya ini Si Kiria ini Dia tuh mereka berdua itu guys Kabur dari organisasi Fatui guys Mereka tuh membelot gitu ya Gak mau ngikuti Fatui lagi Dan kondisi si Yelena itu Sebelum bikin bunga August ini ya Kondisi itu memang udah memburuk gitu ya Karena penggunaan dilution yang berlebihan Dan kalau berlebihan menggunakan dilution itu Imbarannya tuh nyawa guys Kalian lihat sejilnya juga Terus pake dilution Dia sampai apa ya Pingsan gitu ya Tapi untungnya sejilnya masih hidup loh Karakter playable gak tau tuh Bakal ada yang hidup atau gak Matip guys ke depannya Mungkin saja ini Storynya tuh awal Awal menuju ke sana Mungkin saja ya guys ya Dan dilution itu Tidak sama dengan vision Dilution itu Semacam tiruan vision Tapi itu ada imbalan yang harus dibayar Jika menggunakan itu Yaitu ya Nyawa lu sendiri coy Dan alasan si Lena begitu tuh Karena dia tidak ingin adiknya mengalami nasib yang sama Setelah dia tiada gitu guys Jadi ya si Lena itu membakar dirinya gitu ya Karena emang Waktunya emang udah gak ada lagi Karena Tubuhnya itu udah ini Memburuk karena dilution guys Sampai nyari fontaine Yalah terus menggunakan Dilution untuk Rawat Bunga august Jadi bunga august tuh Dirawat menggunakan Kekuatan dilution guys Dan semakin sering dipake Kondisi si penggunanya tuh Akan semakin Mengguruk Bahkan dia berjalan aja Sulit itu katanya Dia masa tidak berdaya Lari bersama Hanya akan memperlambat adiknya Udah diburu sama organisa sendiri Terus Di ini ya Didiskriminasi sama orang-orang Konten coy Di beteng marupita juga Pasti didiskriminasi tuh Jadi pada akhirnya Dia membakar semuanya Hingga habis menjadi abu Termasuk dirinya sendiri Bukti sudah lenyap Dan kiria pun Bebas mengambil mora Dan melarikan diri Tapi si kiria Tidak melakukan Hal yang diinginkan Si yelena guys Dia itu kayak Salah paham gitu loh Seakan-tan Si edgar Si edgar Si silpen Di harta yang diinginkan Di harta yang diinginkan Tapi kami juga tidak Kebakannya Kenapa kiria Segera mereka Jadi pemikiran sekedar itu Kesana Gitu ya Dia mungkin tidak tahu Kalau kakaknya sekarang Andai semudah itu loh Pak Imon Si kiria ini Udah terbutakan Balas dendam loh Pak Imon Emang kalau kita langsung Kasih tahu Blah-blah-blah Terus kita ada Orang yang entah Dari mana gitu ya Gak kenal sama si kiria Terus kita bilang Kebenerannya Begitu saja Si kiria bakal menerima Begitu saja Pak Imon Tapi ya Kalau misalnya semudah itu Ya bagus aja sih Pak Imon Ya aku rasa tidak semudah itu Iya loh Tidak semudah itu loh Pak Imon Nah yang dibilang sekolah Juga benar nih Orang yang sudah terbutakan Balas dendam Pasti bakal tetap Begitulah Dari alasan lain gitu ya Biar balas dendamnya tuh Tetap terlaksana Susah sekali Untuk keluar dari lingkaran Setan kebencian Terutama jika sudah hidup Di dalamnya selama bertahun-tahun Ini si Koleh Bicara soal pengalaman loh guys Ada loh Di manganya loh guys Cuman kalau si Koleh Sekarang udah jadi manis ya Udah gak ada rasa Dendam-dendam lagi nih Kayaknya nih Tapi gak tau sih Kalau kasih dokternya Ini si Koleh Masih dendam atau enggak Kayaknya masih dendam sih Seumur hidup Kayaknya kalau si dokternya tuh Kayaknya sih Kayaknya Coba pikirkan siapa kalau bertahun-tahun lalu kita tidak terlalu ambisius untuk sukses instan dengan memanfaatkan parfumannya Apa menurutmu Yelena akan tetap mengambil resiko? Nah itu kemungkinan ada jalan yang berbeda sih guys Berarti si Yelena melakukan itu juga karena mereka bertiga ini ambisius juga guys Dan si Yelena juga mungkin tetap pikir ya kita coba aja dulu kali ya Serta bener coy ngasihin duit Mora banyak Tapi ya imbalannya si Yelena ya itu guys nyawanya guys Jok ni mega kura mi, saibai mensekを広げ続けなければ Yelena no karada, aa mohaya ku衰えることは naかったのでは Koi ni hoho oka suことなく, male shose phantom ni me o cけられていなければ Yelena,まだ生きていたのでは Fem,自分 no karada no koto wa aizu ga yit ba 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 短い命だってこともとっくに知ってたさ Tadadad kiriya ni,少しでも多くのモラを残してやりたいと考えて取った行動だ 俺たちはちょっと金儲けしようとしただけにすぎない いくらなんでもしんでつぐなうほどのつみじゃないだろ それに俺がしゅはんだったとしても ルシアンはどうだ あいつは最初から最後まで 俺の言うことを聞いて動いてただけだ あんがくさじゃくんやだろうだろうがやっぱり やっぱりおたくびすぎない でも、ルシアンはどうだろうがやっぱり ルシアンがうかしたあやまちは どうしても 命でつぐなうしかなかったのか 私たちは審判官でもありませんから その道に答えることはできません もういい 話すべきことはすべて話した フォントエヌへ連れかえって審判を受けさせるつもりなら おとなしくしたがうさ なんてこと さんにんのフォントエヌ人とスネージナヤ人が 俺もすこで事件を起こしたと 頭が痛い さっきてけパラーこちょ あどぅ ぼまちシェリフに Karena pameran, pelabuhan Ormos sampai tidak ditempat ke penampung tahanan. Ampun, pusing sekali ini. Di siam banyak pikiran nih, guys. Hmm, gue punya feeling buruk loh ini, guys. Gimana kalau si Kiria ngincer saat malam ini loh? Ngincer mereka berdua lagi loh, guys. Ya, sekalipun begitu, Edgar sama Sylvan ini gak ada niatan buat kabur, guys. Mereka udah mau nyerahin diri gitu ya. Edo川さん,つまり… Silvanを国へ送り返して審判を受けさせるとなれば、私も自由の身とはいかないだろう。 ただ、フォンテーヌへ帰る前に、荷物をまとめて世話をしていた植物に別れを告げたいんだ。 それから、シルバン。 君にも別れを言いたい人がいるだろう。 シャムさん、この願いをかなえてくれるだろうか? 分かった。 今日レインには伝えておこう。 過去にどんな罪を犯したとしても… どんな罪を言った人たちが必要なことを考えておくらしいなのがあるわけだろうか。 でも、今までに訪れた人が、 Jiria-san yang menyerang... ...tuka? Iya bener tuh Iya bener tuh Soits ga Augustus wo mottatte naa wakattaけど ...douyate koko e kita no ka wa... ...sukos mo wakatte nain da zo Gimana cara takap basa dia ni Mosi mata Edogar to Sylvan no inochi ga nerawれたら... ...taihen janaik ka? Iya si Lucian aja itu ga ketahuan loh Gimana caranya tuh Gimana? 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 Di Sylvan kayaknya ada pikiran untuk balas dendam nih kesikiriannya. Aku cuma ingin bicara dengannya. Bagaimana? Aku itu adalah kepercayaan yang terakhir. Jangan lupa yang dipercaya. Aku dan kepercayaan yang dipercaya. Aku dan kepercayaan yang dipercaya. Jangan lupa 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 yang dipercaya. Mengubah August menjadi gas beracun. Wah itu udah bahaya tuh kesembarangan orang tuh. Bukan cuma mereka berdua-dua aja yang kena guys. Orang yang berjaga di luar juga nanti bisa kena tuh. Bahkan warga sipil juga bisa kena tuh. Bukan... Oh... Jadi... Saya harus melihat kembali dari tempat yang terakhir. Jangan lupa... Jangan lupa yang sukacah. Jangan lupa... Baah... Bukan... Lebih ke rumah kamu mempercaya. Terima kasih. Awal-awal kita main game Genshin Impact itu. Saya itu punya kemampuan itu ya. Kenapa nggak dipakai loh. Semua uangnya toko kita dia loh yang bantu bikinin. Oh, disebar luas kan dia kabarnya nih. Ada apa-apa mana yang ada yang ada apa-apa tuh. Aku juga tahu, aku juga ingin tahu. Kalau Kiriya yang keadaan ada di mana-mana, pasti makin cerita ter chat, kan? Kita kembali ke hotel dan berehat ya. Padahal, kita juga mendapatkan tempat lainnya. Saya akan menemukan minyak. Emilie! Shamsan yang... ...sampai bertemu lagi... ...sampai berkumpulkan... Terima kasih. 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 Okay. Terima kasih. Bagi Kirya. Aku rasa. Kata benar. Orang yang beruntung. dan orang yang malang. Terima, terima kasih. 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 waktepun berlalu dan malam semakin larut memang tadi ngintip ke kamar sebelah si Silvan juga sudah bobo pulas jangan-jangan si Silvan udah ini loh eh gak dicek tuh si Silvan tuh dan gak ada sinyal dari siam apa mungkin motif kira sebenarnya cuma ingin agar Silvan mengaku ya kalau motif cuma ingin mengaku dia tinggal lapor aja ya dan dia sudah membunuh Lucian loh tidak ada alasan untuk berhenti disitu kita gak boleh seenaknya ninggalin posisi Paimon karena pas siang bunganya tidak mekar karena bunga ini mekarnya malam-malam ada hubungannya Glaze Lily gak sama Dupa nih bukan bener harusnya kita cek aja tuh kamar Silvan tuh Emily bergerak ke kamar sebelah wangi aneh seperti bunga memenuhi ruangan Silvan terbaik di atas tempat itu dan sudah tidak sadarkan diri sepenuhnya kalau tersalah namanya Silvan ya sepenuhnya itu sungguh berdarah dingin ya kita juga lagi berusaha ini enggak enggak bukan hal gaweb kok bukan ya jangan berkerumun ini takutnya kalian juga pada terpapar sama racunnya coy gitu masuk si Serif tuh ya wah itu Silvan gak terselamatkan kah berarti setelah ini giliranku ya oh berarti guys dari pernyataan si Edgar bisa di kita simpulkan kalau si Silvan juga tidak terselamatkan itu guys iya loh tadi si kita si Paimon itu ngecek nah disana tuh si Paimon sama si Aether gange loh padahal loh pas enggak mungkin si Silvan malam ini tidur bobo pulas coy harusnya cek lebih cepet tadi tuh mungkin masih bisa diselamatin itu belum tentu Kirya sudah pernah menjarah anda sekali tapi gagal mungkin dia tidak menganggap kejahatan anda layak diganjar kematian kirya tidak punya apa-apa jalanan sudah pergi dan sekarang musuh-musuhnya juga ikut sehari-murikisnya juga ikutnya sehari-murikisnya juga ikutnya Terima kasih telah menonton! 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 Menuakannya ke dalam pot! Membasahi tepi kelopak bunga! Kayak ini coy! Terima kasih telah menonton! 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 Kak that's makeler nah! Sepertiatter ini akan merupakan LDI dan unlimited atas meditation darüber hingga tidak sangat cepat! Tidak ada saya tolong.. kondensate disini tuh perannya tuh kayak perkat gitu nah kayak begini nih boleh zilili kalau di siang hari seperti ini guys saat di malam hari dia bakal mekar gitu dah bakal mekar kalau di malam hari bakal kayak bunga kalau sekarang ini tertutup kan kelopaknya nanti dia bakal terbuka kelopaknya tuh jadi di simpelnya tuh disini di kelopak-kelopak bunganya kenapa orang-orang gak curiga ya karena baunya tertutup sama bunga lain guys jadi bisa disamarkan sama aroma bunga lain dan rencananya pun berjalan dengan mulus loh membunuh tanpa menyentuh loh si kiria ini lalu bagaimana Edgar bisa bertahan hidup setelah minum satu botol penuh loh orang paka tadapkan elemen jadi ini cuma kebetulan belaka bahwa silpene dan lucian alergi dengan wanginya ya kalau mereka alergi dengan bunga august maksudnya mereka udah ada reaksinya dong dari dulu tuh kenapa harus sekarang? lebih kepada mereka rentan semuanya seperti ini silpene dan lucian bukan secara alemiah pekat ada pekuatan elemen kirialah yang menemukan cara untuk menjadikan mereka pekat lah gimana caranya coy lautan primordial berarti bukan lautan primordial ya coba yang ini berarti bukan yaudah pasti yang ini sih guys dupa yang tadi itu aku kenal baunya kalau dia ingat-ingat aku yakin itu dupa jiwa dupa jiwa ini yang pernah dihirup si ether juga guys waktu awal-awal story di Sumeru ini guys yang bikin si ether pingsan juga tuh ditolong sama si Tignari tadi kan ceritain di awal juga tuh sebagai flashback kan saya pelajar menggunakannya untuk membantu meditasi dan menstimulasi hubungan mereka dengan Archon Dendro jadi buat ngomong sama Archon Dendro ini dupa jiwa tuh ya ngomong di alam bawah sadar gitu lah guys ya oke kirim nih dan untuk melancarkan aksinya kirim memilih dupa jiwa yaudah Tidak, saya juga. Akan mencurigakan kalau tiba-tiba ada di Sumeru, kalau bukan karena kebetulan sedang pameran. Iya loh, ini benar-benar menunggu momen yang tepat sih Kirya ini ya untuk bahas dendamnya tuh. Sebenarnya sama sekali bukan kebetulan pameran hotel, semuanya adalah jebakan yang didesain dengan sangat cermat. Pantas aja dia rela merogok pencek banyak buat nyewa hotel itu. Ah maksudnya ini udah direncanakan sama si Edgar gitu. Oh bukan si Edgar coy, si ini, si Kirya. Apa mungkin dia pake uang peninggalan Yelena, uang yang harusnya bisa bikin dia hidup bebas? Yang akhirnya malah menjadikan alat untuk balas dendam. Mungkin si Edgar guys, sengaja buat memancing si Kirya ternyata enggak ya. Si ini si Kirya guys, yang nyewa semua hotel ini guys. Jadi dia yang ngadain pameran itu. Mereka karena selama ini dia menyampaikan. Sebagai orang lain. Edgar? Jadi si Edgar sama si Kirya itu satu orang. Pelaku sebenarnya nih. Kirya dan Edgar adalah orang yang sama. Oke kirim kesimpulan nih. Eh iya juga guys. Kan yang nyewa hotel itu si Edgar loh. Nyewa seluruh hotel yang ada di tempat ini ya, di Pelabuhan Ormos ini kan. Itu si Edgar buat pameran bunga. Dan itu merujuk ke si Kirya juga itu. Duitnya dari mana ya? Dari duit peninggalan si Yelena. Wah plot twist di atas plot twist loh guys. Ternyata selama ini pelakunya ada di depan kita. Yaitu si Edgar yang berpura jadi korban loh. Padahal dia itu sebenarnya si Kirya. Si Edgar tuh. Tapi Kirya masih remaja saat itu. Dia bahkan belum berumur 40 tahun sekarang. Edgar sudah lama tinggal disini. Bahkan sekalipun dia mengubah penampilan bisa bertahan selama itu sambil menutupi jati diri mustahil. Ingat gak sih guys di quest story si Gwyn dimana orang-orang itu ya yang bisa mengubah penampilan mereka guys. Dan kebetulan si Kirya ini alias si Aka Edgar ini dia itu orang Fontaine guys. Dan mungkin si Edgar menggunakan ramuan yang sama dengan orang-orang yang ada di quest story-nya si Gwyn guys. Kemungkinan sih gak guys ya. Gue lupa nama ramuannya apa tapi itu bisa mengubah wajah orang guys. Edgar diserang sama siapa coy. Awalnya sangat tidak enak. Ada bayangan gelap yang keluar dari kamarnya. Tapi saat kami menoleh ke dalam ruangan Tuan Edgar sudah hilang. Nampaknya guru memutuskan untuk meminjam kekuatan yang tidak seharusnya. Kekuatan apa itu coy? Tapi dengan kondisinya saat ini sama aja cari mati loh. Belum juga target basendamnya adalah semua orang yang punya andil dalam kematian Yelena. Berarti tinggal satu orang lagi nih. Kalau ternyata kemarin Silvan diberikan hidup bukan supaya dia menderita. Tapi untuk mencari tahu alasan sesungguhnya Yelena memilih untuk mati. Masih ada satu lagi target balas dendamnya. Oke siapa nih satu lagi target balas dendamnya guys? Kalau si Edgar itu adalah pelakunya tuh. Kuroi Kageはリフトの方へ去っていったわ. Nakamaが慌ててすぐに追いかけたんだけど. Mada何も起きていない. 一体どこへ逃げたんだ? Barbera? Kenapa nih? Yureiだー! 落ち着いてください. Sinkoqiuをして. 何を見たのか教えてくださいますか? Oh kesana orang-orang juga pada takut guys. Kenapa bisa terjenis yang bolong begini? Ya itulah. Hidup ya. Kadang suka ada hal yang tak terduga coy. Oh jauh juga. Mbak! Gak apa-apa mbak! Gak bisa dilihat. Gak bisa dibaca. Gak bisa dilihat. Masuk domain ini guys. Jukan bener. Oke kita masuk ya Perlu Pyro sama Dendro Udah cukup Dendro aja lah Emang perlu Pyro ya? Gue bawa part ini aja gak apa-apa kan? Kan salah satunya Dendro sama itu Dendro sama Pyro Yaudah salah satunya aja Dendro Wah si August geget coy Disaat orang lain ketakutan dia mengejar sosok itu katanya nih Tapi ini kena dia terluka coy Perusahaan ini aku tau oke Oleh tau sesuatu tentang ini Istirahat saja nanti juga pulih Sudah boleh istirahat Tuan Edgar masih dalam sana Dia yang mengejari adikku bikin parkum Si Edgar ini walaupun pelaku dibanding semua kasus ini guys Tapi dia itu sangat berjasa bagi orang-orang di pelabuhan Ormos guys Banyak orang yang menghormatinya loh guys Dia orang baik aku tidak rela dia tewasi tangan Kiria Oh gue pikir pake cara yang sama di quest storynya si Gwyn guys Karena dia orang Ponten Eh tapi gue lupa loh Kalau si Edgar itu kan adiknya si Yelena Dia itu orang Senesna ya guys Gak bisa pake cara orang Ponten ya Dia pake dilution oh iya Semakin sering kita pake dilution Umur kita juga mungkin semakin berkurang guys Dan itu juga berpengaruh ke penampilan juga Gue lupa guys Gue lupa guys Gue lupa guys Gue lupa guys Dia itu orang Ponten Ternyata dia itu sebenernya orang Senesna ya guys Jadi bukan pake cara siyang sama dengan quest storynya si Gwyn ya Dia itu orang Ponten ya Memang belum ada bukti tapi aku curiga Kiria membunuh Edgar yang asli Tak lama setelah dia keluar dari penjara Ponten Ketika Edgar masih di penjara Kiria memulai persiapan untuk penggantikan dirinya Termasuk menjadikan tubuhnya lebih tua Mempelajari peracikan parfum Dan merencanakan pembunuhan Edgar yang asli Seperti itu ya Plotis di atas plot twist coy Jadi orang Edgar yang ngebantu si ini ya Orang-orang yang Edgar yang membantu orang-orang di pelabuhan Ormos itu Edgar yang asli Apa Edgar yang menjadi Kiria guys Itu yang gue bingungin guys Itu yang gue pikirin tuh Bingung gue disana tuh Oh gak guys gak guys Edgar yang menjadi Kiria guys Bukan Edgar yang di Benteng Merupide ya Tapi Edgar yang menjadi Kiria ya Edgar yang baru ini pun memutuskan Untuk pindah ke Sumeru Dengan Dalih Meninggalkan masa lalunya yang kelam Dia bahkan banting setia dari Meracik Parfu menjadi guru Tapi sebetulnya semua ini dilakukan Untuk satu tujuan Yakni menjauhkan dirinya dari pihak-pihak Yang mungkin dapat membongkar ke doknya Berarti Edgar yang membantu Orang-orang di Sumeru ini adalah Edgar yang menjadi Kiria ya guys ya Bukan yang waktu Edgar yang asli yang di-kill Sama si Kiria di Benteng Merupide ya guys ya Jadi Edgar yang asli mah Gak melakukan jasa apa-apa Ke Pelabuhan Ormos Yang melakukan jasa Besar ke Pelabuhan Ormos ini ya Si Edgar yang menjadi Kiria ini guys Terima kasih Nah itulah kenapa Silvan bilang Dia nyaris tidak mengenali Edgar Waktu di Hotel Tempo Hari Iya penampilanmu sedikit berubah ya Edgar Pantes aja ada kalimat begitu ya Tapi kalau yang jadi gurunya si Emily Itu mah si Edgar yang jadi Kiria guys Bukan si Edgar yang asli ya Yang udah di-kill sama si Edgar yang jadi Kiria Jadi si Emily cuma taunya Edgar yang jadi Kiria ini guys Yaitu gurunya si Emily guys Apa hasilnya sepadan Ya mungkin lebih dari itu Pak Emon Kalau misalnya si Edgar yang Yang jadi Kiria ini guys Dia tuh sengaja membuat si Silvan itu Buat bicara gitu ya Dengan membunuh si Lucian duluan Dan mengetahui motif si Si Silvan Dan ternyata Babi ibu-babi ibu sesuai dugaannya Berarti iya Tujuan dia tercapai guys Tujuan dia tercapai ya Untuk membalaskan dendam Kakaknya yaitu si Elena Sampai-sampai bilang si Edgar yang jadi Kiria ini bilang Ngomong kayak begini ke Silvan tuh Waktu sebelum dia ngebunuh si Silvan ya guys ya Dia bilang Apakah kalau kita tidak Terbutakan oleh keserakahan Dan memilih jalan lain Mungkinkah Elena saat itu masih hidup Dan tidak menggunakan duluannya Itu dari si Edgarnya sendiri guys Yang bilang guys Alias si Kirianya sendiri Itu yang bilang loh Dan si Silvan tuh langsung terkukul disana tuh Berarti emang Dulu itu Orang yang bareng si Elena tuh Temannya si Elena itu Serakah semua coy Mungkin saja benar tuh dipaksa Sama mereka bertiga tuh si Elena tuh Oggzu Sarkas Edo Godさん Kepala house Orang-like Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Cuma dendro doang yang war-eat guys. Mungkin nanti pas di Nathlan si MC kita ini. War-eatnya tuh sama kayak yang dendro ya. Pas nanti di Nathlan tuh. Jadi MC Pyro kita tuh war-eat waktu dipake ya. Mungkin jadi DPS sih. Jangan jadi support lah. Kali-kali jadi DPS. Mereka... Mereka... Mereka kan saja pada kita nih. Tidak. Kau buka tuh ini. Hai, kau beritahu? Aku bersama-sama. Jangan lupa aku. Jangan lupa aku berjalan. selamat menikmati oke wah storynya panjang juga guys udah 2 jam lebih loh tetep lihat berapa kalipun tetep mantep nih si emily ini guys gak pernah bosan gue liat si emily ini tapi gue gak gacha loh guys sebenernya gue pengen gacha sih oke 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 bunga augustusnya seperti ini ya ya dia cuma perlu sedikit parfum saja loh mungkin kebencian bukan satu-satunya hal yang mendasari obsesinya terhadap augustus maksudnya gimana belum lama ini disempat bilang tidak rela kalau semua bunga yang dibawa ke sumeru layu di tanah asing untuk orang yang tidak punya rumah meninggal dikelilingi bunga augustus seperti kakaknya adalah kepulangan yang dinanti-nanti jangan bilang si kiria ini berniat untuk bunuh diri coy eh bentar tadi chest ada chest loh dimana loh oh itu chestnya ya ini bunga augustusnya ya guys ya bunganya udah pada mekar coy tapi harus pake cotton dilution buat mekarinnya eh ada itu loh bentar 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 kita kesini dulu guys ada sesuatu kah gak ada apa-apa ya kira-kira ada sesuatu loh yang menggunakan yang telah ya 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 Oke kemana nih Oh itu kenapa tuh Oh no guys Jangan bilang gue butuh kekuatan pyro nih Jangan bilang gue butuh kekuatan pyro buat ngancurin ini nih Itu alasannya kita butuh satu karakter pyro ya Waduh coy Coba 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 ulang lagi ulang lagi Semoga bisa ya semoga bisa nih Harusnya gue bawa pyro guys Wah gak bisa guys Serius gak bisa loh guys Masuk pake kekuatan pyro guys Gak bisa ganti lagi Kita ulang lagi ulang lagi Semoga masih bisa nih Ini kenapa susahnya sih dipegang gitu Yuk maju Maju Oh bisa bisa guys bisa 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 Gue kira perlu kekuatan pyro ya Ternyata enggak loh Oke oke masih bisa Santai santai Ternyata enggak Ternyata enggak Ternyata enggak Ternyata enggak Oh itu udah lusirnya coy Pingsan coy Sekirya Diminum Oh ini ingatan sekirya ya Kebun bunga augustus Kebun bunga augustus Kebun bunga augustus Oh jadi si Kiria udah sadar ya Kalau semua ini dilakukan Buat dirinya Harusnya hari itu aku tidak menurut Harusnya aku tidak lari meng bawah semua uang itu Kiria udah jauh Ia tidak pernah berlaku pada anak-anak dan anak-anak. Saya harus berjalan dengan cepat berjalan! Saya harus berjalan dengan 10 tahun yang lebih lama! Saya harus berjalan dengan anak-anak. Anak-anak? Anak-anak? Anak-anak! Jangan lupa! Jangan lupa! Jangan lupa! Anak-anak! Anak-anak! Anak-anak... Emily? Anak-anak! 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 Anak! Anak-anak! 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 Tukernyata saat kita ini guys! Lagi di kamarnya si Lucian guys! Ngejaga si Sylvan... Nah... Disana itu mungkin skan errornya udah diciptakan sama si Emily ya... Udah kompromi lah sama si Tabibita dalam Sama si Paimon terus ngikuti skenario-nya si Emily. Mungkin seperti itu ya guys ya. Terus dia sekiranya bilang. Silvan itu kamu bohong ikut soal kematian Silvan. Berarti otomatis Silvan masih hidup dong. Kalau begitu mudah bisa membunuh. Saya juga tidak. Sama ini adalah sebuah untuk menghubungkan. Rainbow Rose, Ruluri, Celisiana. Agustus adalah beberapa tahun yang telah membuatkan kongsi. Ini berjaya, menurutukkan dan menghubungkan kongsi. Ketika kongsi, menghubungkan kongsi. Ketika kongsi, menghubungkan kongsi. selamat menikmati dan dalam prosesnya kamu melupakan bahwa dia hanyalah sebotom parfum dan tidak mempertengkankan dilesen juga jadi silvan masih hidup ya nah ini guys maksud gue guys jadi udah pada kompromi ya buat ngejebak si Kiria gitu tuh tapi gue sebagai player juga dibuat tercengang loh bisa plot twist lagi loh disini tuh wah susah ditebak loh guys cerita Genshin nih tercengang loh tercengang loh selamat menikmati selamat menyerbu masuk Kiria menerima nasibnya tanpa mengucapkan sepatah kata pun oke semuanya udah pada pergi ya guys ya kita out dulu keluar nih ini bunga-bunganya ya oke kita pergi ya guys semua kerusuhan yang terjadi akibat August akhirnya selesai beberapa minggu kemudian kamu menerima surat dari Emily oh kita udah teleport di Ponten time skip beberapa minggu kemudian guys bukan satu minggu guys beberapa minggu kemudian ini bisa dua atau tiga minggu nih atau empat minggu malah oh nama parfumnya Yelena untuk mengenang Yelena kakaknya si Kiria ya Tentang parfum ini kamu pakai campuran wangi yang dibikin pas di Sumeru ya oh dikasih sampel sama Emily nih suuh suuh kamu anda 開as adip suwar 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 Boleh komentarnya Kayaknya bukan gitu deh komentar yang dia mau Soal makna yang mendalam ya Pertanyaan terakhir kiriya apa tuh? Bahasa bunga? Oh jadi satu kalimat apa tuh maknanya? Lupakan masa lalu dan teruslah hidup Atau mungkin itu harapannya untuk adik semata wayang Apakah kiriya tahu tentang ini di saat terakhir? Ya mungkin begitu juga sih Terima kasih Terima kasih Setelah itu dia mengucapkan terima kasih Terima kasih Terima kasih Oke questnya selesai guys Utang bunga dibayar darah Dan kita pun Dapat parfum dari si Emily ya Ini kenakan gimana nih? Hah? Bisa dikenakan bre? Pakai Oke Epeknya apa? Jadi wangi gitu Jadi wangi gitu Coba Coba Lagi bete ya? Gimana wangi gak? Gak ada reaksen guys Gua kira bakal ada reaksen dari NPC gitu Tapi begini ya cara pakenya tuh Jadi wangi coy karakter kita Mungkin maksudnya seperti itu ya itemnya guys ya Dan ya oke guys Itulah quest chapter Pemungung The Amra Gua kira awalnya ini tuh Story cuma bikin tentang parfum-parfuman doang Tapi ternyata Storynya itu lebih dari itu loh guys ya Tidak disangka loh Storynya itu penuh dengan plot twist Di atas plot twist Di atas plot twist lagi Gua aja sebagai player terkecoh loh guys Sama ceritanya loh Gua kira gua udah menduga Bakal begini Eh ternyata terkecoh lagi gitu ya guys ya Memang sih story Genshin Memang susah ditebak sih Apalagi kalo niat bikin ceritanya ya Dan semoga sih ya Nanti story Natlan itu bakal Seepik dan Sebagus di teasernya Dan semoga Aether tidak menjadi NPC Seperti di content Walaupun story di content itu Rata-rata epic semua guys Tidaknya MC kita itu bakal Menggila lagi Seperti di awal-awal story Mungkin di Mondo, Liwi Sama Inazuma Atau Sumeru Maybe Dan ya Untuk storynya Udah berakhir sampe sini ya guys ya Ini storynya Punya makna mendalam sih Bagus banget The story coy Oke guys Untuk videonya kita jumpa dulu Sampai disini Kita ketemu lagi di next video Thanks for watching Saya Zyria Pierce Tidy note Bye bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax